Kencangan kak Ada yang bagian Saya itu bagian TV dan produk Tapi masih memanajeri Akhirnya Aku tiga hari lalu memang Ada komunikasi dengan dua anak ini Dibi dan anak Saya bilang ke mereka Jangan keseringan meng-cancel pekerjaan TV Harusnya hari ini mereka ada Di salah satu stasi ini Makanya penyesalan aku terdalam Memang tidak bisa menahan dia untuk tidak berangkat Tapi ya sudahlah Saya juga gak mungkin Macem-macem Kita semua doa yang terbaik Buat suami istri ibu Pasti ya kepukul banget Saya pernah Perginya kayak Siapa sih yang gak sok Soal kronologisnya gimana Aku masih menunggu statement dosmi Dari kepolisian Dan tadi Kebetulan di Surabaya Jenagah sudah urus Untuk Tantang kuasa hukum Yang mana Sembilan Tadi pagi saya telponan sama beliau Bang Abang lagi di Surabaya Tolong urusin Jenagahnya Karena memang kemungkinan besar Keluarga tidak bisa ke sana Karena persyaratan penerbangan saat ini kan lagi Agak sisa ya Jadi Aku tadi minta tolong sama Bang Milano Lugis Dengan tekan-tekan di Surabaya Dengan kuasa hukum Yang mana Tolong urusin Supaya Mereka bisa Pulang ke Jakarta Dapat kabar pertama kali Dari siapa mbak? Saya pertama kali Dikabarin malah Dari tekan wartawan Dari tekan wartawan Terus gak lama Tidak telepon saya Tidak asisten mekanes Telepon saya Kurang lebih jam 12-an Saya Itu Saya dikabarin Gak lama Setelah Supirnya Update story Lagi rame juga Mbak update story-nya Ini Ini yang aku bilang Aku gak mau Gak mau mendahuli statement polisi Gitu Jadi Statement aku sekarang Sekitar Kedekatan aku aja Ya Sama Apa yang aku dapetin Firasa terakhir Apa mbak? Firasa terakhirnya apa? Malam Senin Aku ada pekerjaan di rumah Aku lagi kerja di rumah Kerja aku Malam Senin itu Jam setengah dua Dini hari Habis hujan memang Itu ada aroma Di dalam rumah saya Ini saksi-saksinya Ini karyawan-karyawan saya Cium langsung Dan karyawan Sama karyawan saya Jadi muter-muter di rumah saya Baunya Kebetulan memang pas baunya itu Setelah saya telepon mereka Setelah saya ada komunitas Komunikasinya itu saya Nasehatin mereka Jangan bolak-balik Ke Bali Naik kata laut Karena laut lagi kayak gini Mbak Ada gak nasehat juga Kan tadi sempat bilang Tidak boleh Jangan keseringan Kayak tadi ke Bali Naik Kata laut Memang cuacanya kan Kita lihat sendiri ya Ketika akhirnya mereka Sekeluarga Enak dan baby sister Dan sama Kupir berangkat ke sana Sempat gak Mbak Juwana juga Menasehatin mereka Aku baru nasehatin Malam Senin Baru pas mereka kembali Kalau gak tau dari Bali juga Masa turun Ini kan kalau yang hari ini Perjalanan mau menuju ke Surabaya ya Jadi Beda lagi nih Jadi yang kebalik Aku dari malam Senin Sudah mengingatkan Men Ada kerjaan TV Ada shooting Tapi dia bilang Gak bisa Aku kini Aku juga Tapi nanti Impactnya Akhirnya Kita semua jadi gak enak nih Manajemen Karena kita harus menjaga Hubungan baik Dengan televisi Jadi aku memang Memberikan nasihat Apa tanggapan-tanggapan Ketika mereka Dilarang pergi itu sendiri Apa mbak? Mereka memberikan Penjelasan ke saya Bahwa memang Ini harus dilakukan Pekerjaannya Karena sudah ada kontraknya Ketil Terima kasih.